Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kompo 3, kelas A3 2020, kelas A3 Parmasi Surabaya Kali ini akan memisahkan tentang kasus ke-3 tentang penyimpanan obat Dengan saya, Yipan Yusnani Dengan saya, Sanya Mas Matroso Dengan saya, Sabdari Nafir Dari Hatilinando Perkenalkan, nama saya, Lialaimia Nama saya, Amiton Cerilog Nama saya, Lala Mila Tuhanipa Perkenalkan, nama saya, Yipan Yudani Nama saya, Nulis Islam Penendaan Obat High Alert atau HA High Alert Medication adalah obat-obat yang memerlukan pengawasan khusus sejak proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, sampai pada pemberian obat kepada pasien Karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan serius atau sentimen event dan berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan High Alert Medication ini disimpan di laci atau lemari di area yang terkunci dan terpisah dari produk lain Setiap High Alert Medication diberikan label High Alert yang berwarna merah pada sisi depan kemasan tanpa menutupi informasi yang ada pada kemasan Kelompok obat High Alert meliputi Yang pertama, rasa atau look-alike, sound-alike Atau juga dapat diartikan sebagai obat yang terlihat mirip dan kedengarannya juga mirip Kemudian yang kedua ada elektrolit konsentrasi tinggi Dan yang ketiga ada obat-obat situs statitam Penendaan obat rasa atau look-alike, sound-alike adalah obat-obat yang memiliki nama, rupa, dan ucapan yang mirip dan perlu diwaspadai agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan obat Atau dispersing error oleh apotator Dalam melakukan penyimpanan terhadap obat-obat rasa, dapat digunakan tolmen lettering untuk menekankan perbedaan pada obat yang memiliki nama atau pengucapan suara yang sama Sistem penyimpanan obat yang pertama, vivo, first in, first out, yang artinya pertama masuk, pertama keluar Merupakan proses pendistribusian obat, yang mana obat yang pertama masuk pada proses penyimpanan, maka obat tersebut pula yang pertama kali dikeluarkan jika obat tersebut ini digunakan Untuk peletakannya, obat yang datang kemudian diletakkan di belakang obat yang terdahulu Sistem penyimpanan obat yang kedua, yaitu vivo, atau first expired first out Merupakan proses pendistribusian obat, yang mana obat yang hampir mendekati kadar lorsa, maka obat tersebut yang akan dikeluarkan terlebih dahulu jika obat tersebut ingin digunakan Maka, dimana semakin pendek usia obat tersebut yang ada di dalam penyimpanan, maka semakin cepat obat tersebut harus dikeluarkan untuk meminimalkan kerugian apotek Untuk peletakan sistem penyimpanan obat vivo, yaitu obat yang mempunyai kadar lorsa lebih dahulu diletakkan di depan obat yang mempunyai tanggal kadar lorsa kemudian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!